hai 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 alright Oke balik lagi di Bangbong review kali ini kita mau ngereview FGN atau Fujigen ya Fujigen Oke sebelumnya lo udah pernah mainin dong Fujigen udah udah sini oke tapi lo belum mendalami belum Fujigen ini sekedar nyoba aja Oke ini masih sama bagas ya bagas ningsi ya buka udah kama suara kama suara langsung ngerti nama ya biar keren ya Oke ini Fujigen made in Jepang ya mungkin temen-temen masih banyak yang asing sama brand ini ini made in Jepang by the way Fujigen ini serinya seri Joss 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 boleh Joss juga boleh ya oke yang lu pegang ini warna Shelfing ya Oke gua mau bahas materialnya dulu nih speknya ya kalau ngerti orang speknya spek eh handphone udah spek ini temen-temen kadang bang speknya apa ya kita jelasin aja di sini dia pakai bodi alder pertama alder alder terus maple neck Hai jenisnya ini mepo juga ya ya jenis board in your board maple neck dia tuningnya model kluson vintage dan ini gotoh ya Bro jenis gotoh-gengarok ya dan dia pakai tremolo nya two-point pivot dan enteng banget remolonya Tantar lu cobain deh ini remolonya enteng yang perlu coba ya terenteng yang pernah gua coba dan wah anjay menarik volume ton dan dia ada split coilnya ini seperti gimana nih sistemnya ya kalau di atas kayaknya habaker kalau lo turunin jadi single Oke atau kebalikannya ya biasanya ada dua opsi itu ada coba aja ya Nah ini yang temen-temen mungkin penasaran ini dia pakai CFS atau circle fretting system jadi kalau lo perhatiin ini betul-betul dia fretnya itu enggak flat ya atau enggak udah enggak datar ya Oh di ujung ini semuanya coba lo lihat deh dia itu agak bengkok sedikit tipis Neneng lo lihat-lihat gitar gua aja di sini agak cekung dikitnya Hai fretnya ya iya fretnya jenger buat bukan fretnya Oh iya terlihat nggak sih cuma kalau dari Jawa pakai lurus doang iya begitu di deket emang tipis banget sih iya bener kan agak nah jadi gunanya CFS itu untuk apa ini ada keterangannya Bro jadi dia biar clear tone clear tone tone lebih clear terus akurasi akurasi pitch-nya lebih gokil dulu dan sustennya lebih panjang sampai ada klub sampai sedetail itu ya detail itu ini Jepang Bro Jepang terkenal main-main Yoi Jepang itu terkenal yang gitar yang sangat presisi Jepang dan yang bikin gokilnya lagi adalah dia udah pakai kompon radius jadi beda ya antar dari satu sampai 12 ya dan 12 ke sini jadi kompon radius itu kayak gimana sih untuk Fred satu sampai 12 dia pakai radius 9.5 12 ke seterusnya dia pakai radius 12 radius tuh yang ini kan ya kecukungan 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 fingerboard eh ya kecukungan fingerboard karena orang ngirai radius apa sih Bang karena ngiranya kan di belakang di belakang di belakang itu itu profile neck profile neck yoi jadi dia juga pegangannya ini agak nyaman dia satin juga ke satin finish ya nah ini ngomongin radius nih loh Hai jadi kalau 12 lebih rata yoi jadi untuk mempermudah kita main ya kalau 9.5 mungkin terlalu cekung ya Oke jadi setelah kita bahas ini kita menggadang-gadang ini gitar bener gak sih menggadang-gadang ini kita tadi udah ngomongin CFS nya katanya lebih sustain tonnya lebih clear akurasi pitch lebih bagus pakai kompon radius otomatis mempernyaman senyaman itukah pertanyaannya gede dengan saat lo mainin kalau belum nyoba belum tahu kan nyaman apa enggak Oke kalau gitu silahkan dari nekali ya bener ya harga 20 jutaan gitu ya yang pakai ini ya pakai apa namanya itu poin pivot dan seenteng itu yang banget enteng banget enggak perlu usaha terlalu berlebihan untuk ini untuk kalau bercandaan gue ini gitar kayak ada cheatnya bro jadi kita kerasa lebih coba neck dan middle ya coba neck dan middle ya gitar baru jadi ini gitar baru gitar display doang oh ini lu Oh ini lu modenya lu pencet bro ini aturannya ini chromatic gitar jepang jadi coba coba oke by the way ini gitar display belum di setup apa-apa ini bro iya makanya masih masih file jadi ini bener-bener baru dicobain ya kita FGN atau Fujigen made in Jepang Gitar Jepang emang terkenal presisi Dan untuk yang maple neck ini Dia ada dua warna emang Si shell pink sama sonic blue Mungkin teman-teman sering banget ngeliat gue pake gitar ini Yang warna biru ini Itu identik sama blue banget ya Oke Terus middle ya Nah ini Kebanyakan orang yang pake gitar ini Atau baru beli gitar ini Pasti jadi mainnya handlenya mulu sekarang Soalnya enteng banget Serius orang yang beli gitar ini Pasti selalu Handle Mulu dibangin Jadi kepancing Soalnya enak banget Enak itu Jadi kayak orang baru Kena mainan baru tau gak Yang tadinya mungkin di rumah Yang biasa Wah keras Udah gak dipake lagi kan Coba yang middle sama bridge Kita coba yang atas Oh yang atas single Yang atas single Yang bawa humbaker Dia kayak bener-bener simulasikan single coil Seutuhnya gitu Biasanya kan Single-singlean ya Iya Tapi kalo humbaker di split Banyak yang bilang Gagak enak banget Gagak enak Gue kan ngomong juga Waktu di video yang Yamaha itu Split coilnya kayak gak berasa Gak berasa single ya Tapi ini masih Oke banget ya Rasa single coil bener ya Iya Udah mudah di split banget Ya kita made in jepang Gak bisa dilawan Sebenernya made in jepang Udah mau gimana Tapi fujigen bukannya merek lama ya Merek lama Sebenernya dia merek lama Dan Awal-awal vendor Berdiri sih Atau Bukan berdiri sih Awal-awal vendor Ada made in jepang Dia ngerjainnya di pabrik fujigen Dan ibanes juga Waktu itu kerjain di pabrik fujigen Fujigen itu kayak Kalau di Indonesia Kayak PT.Court lah dulu Oh jadi apa-apa Ke fujigen ya Ya Brand-brand lain Bikinnya disitu Disitu Sama kayak Indonesia PT.Court Kourt kan bikin gitar-gitar lainnya Banyak gitar disitu ya Fender aja bikin disitu juga Beberapa Di kort itu Iya Jackson Carvel Itu bikin di kort Banyak brand yang bikin di kort Sama kayak Dulu di jepang Pada bikin di fujigen Dan pada akhirnya dia Ah gue bikin brand sendiri ya Masa gue bikinin orang mulu nih Itu tahun berapa? Tidak tau lah tahunnya Pokoknya Jadul lah Awal-awal Vendor jepang Ada di jepang Bikinnya di pabrik fujigen Jadi seperti itu Oke untuk Cleannya nih Dan untuk playability Tadi kita gada-gada Menurut lu kayak gimana Fujigen Asik sih Karena kompon radius itu ya Jadi berasanya Nah kita coba mau uji Yang katanya Sustainnya lebih panjang Gapak lo gendreng sekali Jreng Gue mau denger panjang Bener gak sih? Ini clean Ini clean ya Tapi ini clean loh Apalagi drive ya Apalagi drive Betul ya? Betul Berarti gak tipu-tipu ya? Terus kita mau coba Kita mau tes keujiannya dulu nih CFS Ini apa sih? Orang pasti bingung Anjing ini flat apaan sih? Tapi kita coba uji ya Untuk yang pertama Long sustain Udah ya Terbukti tadi Terbukti ya Terbukti bukan? Terus Katanya clear tone Maksudnya apa? Clear tone Tonnya lebih clear Tonnya lebih clear mungkin ya Clear tuh jernih kan? Iya jernih ya Coba ya Ini kan dia pake nikel ya Ini nikel Nikel Nggak stainless Bukan stainless Biasanya kita denger-denger Ton yang agak Apa sih? Brightnya dapet gitu Stainless ya Tapi ini Nickel Clear tone Senar persen Detail suaranya itu Berasa banget Clear banget Tonnya Iya guys ya? Betul kan sih? Iya bener Berarti Bener ya? Clear tone Oke ya? Clear tone Tonnya clear ya Saat kita gendreng Biasanya kalau yang gak clear kan Ya ada aja lah Kayak Suara Atau kumur-kumurnya itu ada ya Tapi ini clear ya? Jelas Dan ini yang Akurat Pitch Nah ini Berarti kita buktiin Sampai ujung Iya Pitch-nya Coba Akurasi pitch-nya Katanya oke Akurasi pitch-nya ini adalah biasanya kan lu nyadar atau nggak nyadar saat lu main gitar saat lu gendreng kunci kan saat lu gendre kan ini ada getaran ya di sini ya atau lu apa lu pakai day on fish ini nih kadang di fishnya kan kita kayak ngeblur ya iya kayak penekanan kita kadang kan nggak terlalu tekan atau kekencengan jadi agak goyang gitu nggak sih coba lu coba lu main deh misalnya kayak lagu kangen deh ngapangnya ya kayak kita mau on-on D on fish G on A gitu berasa banget atasnya itu pitch-nya bagus ya nggak ada yang Sumbang ya ya getarannya kayak nggak ada yang biasa kan getarannya lo semakin kenceng atau lo pelan-pelan kan ini dibilang fales tapi rasanya enggak dibilang enggak tapi di kuping berasa kayak agak fales gitu nah ini akurasinya kelebihan itu ya yoi iya bener gak sih ya walaupun kita enggak bilang fales tapi rasa-rasanya mungkin fales tapi enggak tapi enggak iya tapi kalau ini kan lu ngerasainya bener iya enggak sih bener gak sih disitunya sih kalau lu bilangin tadi kita ngomongin ini fales ini enggak fales kadangkan intonasi mempengaruhi nah misalnya kalau jawaban gua yang ngerti gitar ya itu itu kita masih bisa trik tipu-tipu tuh ya kalau iya intonasi lo tinggal benerin ya di sini pasti enggak fales juga itu selayaknya gitar yang fretnya normal bisa melakukan itu bener gak sih kalau ini gitar waras atau gitar yang udah diganti senar baru pastinya intonasinya kita atur ya di sini deh di sini deh itu udah hal yang biasa biasa gitar apapun bisa melakukan itu tapi yang tadi gua bilang tuh yang tadi yang cara ngetes akurasinya akurasi fitznya itu fitz yang biasa ini kayak fales enggak enggak juga enggak fales biasa setel atas nih on-onnya ini ya terbukti juga terbukti apalagi kalau tadi belum coba drive ya belum coba drive kan berasa nih kalau gitar yang yang B aja ya untuk lainnya dan untuk cfc Hai terbukti terbukti ya dari sustain pertama karena sustainnya jelas yang kedua clear tonnya lebih clear kayak kita gendeng gini Oke persenal tetap berasa ya gila jadi enggak yang ya tadi yang dulu tadi ya kalau ini yang bener-bener pipsnya akurasi pipsnya enggak lebih wih lebih incun ya yoi gokel teknologi gila juga cfc ternyata ya yang punya cfc juga untuk sekarang sih yang gua tahu sih pujikan doang sih enggak tahu deh kita lain mungkin ada mungkin komen aja dibawah ini apa mungkin ada atau enggak ada yang tahu kan ini kliennya gimana Asoy 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 menurut gue ya udah Asoy parah-parah parah-parah banget apalagi ini ya tadi dan ini gitar cuman display ini senar juga agak-agak udah mulai buluk-buluk nih ini display an toko nih lo tau lah toko seperti ini debunya banyak tapi cukup terbukti ya walaupun display juga mantep tapi tetep dijual ini tetep dijual kalau lo beli tenang senarnya kita ganti yang baru oke kita cobain drive ya tipis-tipis aja ya clear itukah oke tipis-tipis dulu aja coba enggak ada yang lebih mudi apa sih maksudnya ya kalau ini sih kita bisa ngomong clear tonenya ini istimewa gitar ini sebelumnya tapi teman-teman banyak yang enggak tahu itu gila gitar gila tapi banyak yang enggak tahu aja mungkin mungkin perlu diperkenalkan lebih makanya gua ya makanya gua mau sekaliannya kenalin ke bagas ini gitar gila sebenarnya oke kita mau cobain sound humbuckernya yang gahar aja langsung ya ini ini kransk-kransnya kurang lebih gini coba di preview dikit kransk-kransnya sekarang coba yang gaharnya di ini ini gennya gua jam 12 coba deh jam 11 deh gitar itu biasanya rentan iya kalau udah chord ini cara ngetes akurasi yang betul itu disitu tadinya gua kira tuh semua gitar ya kalau udah chord begini kena drive yang gainnya gini kacau ini kan kita tonenya kita masih merasain oh ini chordnya kayaknya masih kena nih ini gainnya lumayan gede loh padahal jujur ini senar udah 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 buluk loh men jujur senar udah buluk nih loh ini cuman tetep ya clear itu sih ini sih oke biasanya ngakalinnya tuh kalau gini cantik kayak gini oh gitu ya cuma kalau ini sih gitar ini ya tetep enak aja tetep aja ya jadi kesimpulannya gimana kita pujikan ini untuk Bapak Bagas yang pertama dari aneh playability dulu ya playability sih ya nyaman banget sesuai sama ya tadi karena kompon radius itu ya kompon radius ya bener kompon radius terus kita mau main di fret 1-12 tetep enak enak ya dari 12-22 dan ininya sih enak sih apa saat ini enaknya halus bete halus bete ya iya kayak pake cheat lah kalau kata lu ngelamat makanya ini kayak pake cheat jadi kalau temen-temen lihat gua sok-sokan kadang neo-soul neo-soul gua selalu luar pake gitar ini nih iya iya misalnya mau kayak gitu-gitu ya pake gitar ini men tapi kalau pake gitar yang lain agak berat maininnya men serius iya ini kayak enteng banget tapi handlenya juga umpuk sekali kan untuk playability nya oke ya oke 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 100 nilainnya wah anjing 100 anjing lepas itu kali anda seratus iya bener oh penult lo oke ya oke banget udah ini ya kalau ngesret gimana ya pakai nge-shed gitu apa nge-shed gitu enak ya gampang banget enggak gampang banget ya dan ini belum di setting loh men ini display doang men oke untuk lebih gila bagaimana Oh ya gua Oke gua enggak mau kasih penilaian disini gua untuk ini ya soalnya kan gitar gua juga gue juga pakai gitar ini juga untuk sound-sound itu sesuai dari tadi yang kita bahas clear of clear kita udah menyanjung banget ya tapi kalau pendengaran gue cenderung lebih modern ya soundnya ya jadi enggak terlalu yang bright ya enggak style gitu ya kayak enggak ya kalau bahasa gampangnya vintage nya kurang begitu dapet banget ya ya agak lebih modernnya gitar-gitar butik-butik zaman sekarang lah ya kayak gitu kayak medak itu-itu yang butik-butik yang lebih-lebih modern sih dari filenya playability nya semuanya emang ini gitar modern banget ini gitar modern tapi dia memadukan ini sih yang menariknya sih tuning mesinnya Iya masih kita masih bisa ngelihat luks-luks vintage disini tapi pegangannya soundnya modern banget dan ini kita mungkin ya kalau menurut gue ini sangat direkomendasikan untuk saat kita recording ini aman banget ya karena itu iya kita betul iya ini untuk untuk recording sih kalau temen-temen yang biasa di dapur rekaman atau di belakang iya ngisi-ngisi gitar lagu-lagu orang ini sih kokil recommended recommended banget sih kalau untuk manggung ya selera sih tapi kalau untuk rekaman ini bahaya bahaya ya ini ya apalagi kalau rekaman kan butuh misalnya part yang sulit Iya dan emang harus incun banget men ini didengerin orang tangan ini harus bener-bener nggak bisa fales-fales tipis mah udah nggak ditoleransi kalau rekaman kalau manggung atau jamming ya it's ok tapi kalau udah recording kan nggak bisa nggak ada toleransi lagi kadang gue pernah rekaman gimana tuh pas main mainnya agak-agak fals deh pokoknya iya yang yang di sini kita kenceng dikit nggak apa-apa nih supaya dapat di sini nih iya kadang sering banget terjadi kayak gitu ini supaya dapat nih ya kadang gitu denger ini cunt tapi enggak cunt akal ini dikit gila di sini gua balikin lagi repot ya jaman dulu masih pakai gitar-gitar ya begitulah ya oke jadi ini FGN recommended 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 banget dan harganya 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 ini kalau nggak salah 13 juta men ini iya untuk 13 juta made in Jepang menurut lo oke layak dibeli dengan kualitas 20 jutaan Oh menurut 20 jutaan ya udah kompon radius kan mana sih kompon radius harganya iya betul jadi recommend juga ya 13 juta parah-parah ya parah jadi langsung nempel dengan gitar ini Oke begitu bungkus ya bos bos ya Oke kita saksikan bagas bungkus sekitar ini kalau gitu ya Thank you Fuji Gen thank you bagas koro bagas kama suara kama suara kama sutra ya 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 ya